Selamat datang di channel Dalam Pikiran, pada video kali ini, kami akan memasuki wilayah misterius yang telah menghebohkan dunia selama puluhan tahun, yaitu misteri segitiga bermuda. Apakah benar ada kekuatan gaib yang mengendalikan segitiga ini ataukah ada penjelasan ilmiah yang lebih masuk akal? Kami akan menggali lebih dalam, memeriksa fakta dan teori, dan berusaha mencari jawaban atas misteri yang memikat imajinasi manusia. Misteri segitiga bermuda, juga dikenal sebagai segitiga setan, telah lama menjadi misteri yang memikat imajinasi manusia. Terletak di sebelah barat daya samudera Atlantik, wilayah ini membentang dari Miami, Florida, hingga bermuda, dan kemudian ke Puerto Rico. Segitiga ini telah menjadi tempat terjadinya berbagai insiden misterius yang melibatkan hilangnya kapal, pesawat, dan orang. Tapi apakah benar ada kekuatan gaib dibalik misteri segitiga bermuda, atau apakah penjelasan ilmiah memadai? Misteri segitiga bermuda mulai menarik perhatian publik pada tahun 1945 ketika penerbangan 19. Sebuah misi pelatihan penerbangan Angkatan Laut Amerika Serikat yang dipimpin oleh Lieutenant Charles Taylor, mengalami hilangnya pesawat yang sangat misterius. Lima pesawat TBM Avenger dan 14 orang di dalamnya menghilang tanpa jejak. Kejadian ini menjadi salah satu insiden awal yang memicu ketertarikan terhadap daerah ini sebagai wilayah misterius. Banyak teori telah diajukan untuk menjelaskan fenomena di segitiga bermuda. Beberapa orang percaya bahwa cuaca ekstrim seperti badai dan mikrobers mungkin menjadi penyebab utama kehilangan transportasi di daerah ini. Selain itu, beberapa ahli telah menyoroti fenomena seperti freequase, gelombang raksasa, yang bisa merusak kapal-kapal. Namun, teori-teori ini mungkin tidak dapat sepenuhnya menjelaskan beberapa insiden yang terjadi di sini. Salah satu teori yang paling mendalam adalah bahwa ada kekuatan gaib di segitiga bermuda. Beberapa orang percaya bahwa ada portal atau lubang cacing di daerah ini yang menghubungkan dua dunia atau dimensi yang berbeda. Mereka yang mendukung teori ini meyakini bahwa kapal dan pesawat yang menghilang mungkin telah memasuki dimensi lain atau dibawa oleh entitas gaib yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan konvensional. Meskipun teori-teori kekuatan gaib menarik dan memicu imajinasi, penjelasan ilmiah lebih mungkin untuk menjelaskan misteri segitiga bermuda. Wilayah ini terkenal karena memiliki kondisi cuaca yang sangat tidak stabil, termasuk seringnya badai tropis yang dapat muncul tiba-tiba. Selain itu, Samudera Atlantik adalah jalur lalu lintas kapal dan pesawat yang sangat sibuk, dan dengan kepadatan lalu lintas yang tinggi, risiko insiden meningkat. Dalam beberapa kasus, hilangnya kapal dan pesawat di segitiga bermuda dapat dijelaskan oleh faktor-faktor teknis seperti kesalahan navigasi, kegagalan peralatan, dan kerusakan mesin. Lautan dalam daerah ini juga dikenal karena memiliki struktur bawah laut yang rumit yang dapat membuat pencarian dan penyelamatan menjadi sulit. Meskipun misteri segitiga bermuda tetap menjadi subjek ketertarikan dan kontroversi, bukti ilmiah menunjukkan bahwa penjelasan ilmiah yang lebih masuk akal adalah yang sebenarnya. Segitiga bermuda adalah daerah yang sangat menantang untuk navigasi dan transportasi, dan cuaca yang tidak stabil serta keramaian lalu lintas merupakan faktor yang lebih mungkin berkontribusi pada insiden-insiden misterius yang terjadi di sana. Namun, misteri ini tetap menjadi bahan penelitian dan penjelajahan yang menarik, dan terus menjadi fokus bagi mereka yang mencari jawaban atas pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam segitiga bermuda. Hingga saat ini, kita mungkin belum sepenuhnya memahami semua aspek misteri ini. Tetapi penjelajahan dan penelitian berlanjut untuk mengungkap rahasia di baliknya. Terima kasih telah menonton!